Hai sebentar-bentar ini kan Pak cimokok yang dulu ditahan di penjara ini Iya ini dulu Pak mokok itu Pak yang dulu perampokan Iya Pak Ini Pak saya duduk dulu Gimana gimana mau ada apa ini Tadi pagi ya warga laporan katanya ada pencurian sepeda kontel yang dicuri Tadi kemarin kulkas hilang kemarannya lagi pipi hilang kemarannya lagi AC hilang tapi nggak jadi Ya saya nggak tahu kalau itu apa masalah itu Nah sekarang gini loh Pak Kok Bapak kan secara nggak langsung nuduh saya Pak Nah sekarang kalau Ya nuduh sehingga ya patah saja lah orang yang di lingkungan saya ini kan yang narapidannya kan cuma kamu Kok lupa ya Selama kelahiran sendiri kok lupa loh Pak Ya Allah Alhamdulillah ya Allah Masih diberikan umur panjang dan kebebasan ya Allah Aku luar biasa sekali perkembangan Dulu waktu aku di penjara Rumah masih pada sederhana sekarang luar biasa sekali Alhamdulillah ya Allah Mudah-mudahan masih diberiman ya Allah Ya Allah Amba bertopat benar ya Allah Amba ingin mendepus ya Allah Terus satu sahambah 15 tahun dalam penjara ya Allah Anak istri saya ada korban semua ya Allah Nah Mau sholat aja dulu lah Maka tawabat pada Allah Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah ya Allah Begitu megah rumahmu ya Allah Dulu waktu Amba tinggal di penjara Masih cukup sederhana ini masjid sekarang Ya Allah Baru biasa sekarang Ambil air gua dulu lah Ambil air gua Ambil air gua mau kemana lagi ini saya bingung ini rumah sudah enggak punya istriku juga enggak tinggal tak tahu di penjara anakku dulu tahu tinggal masih bayi sekarang enggak tahu kemana juga mungkin ini hukuman dari kamu ya Allah mudah-mudahan amban selalu diberikan kekuatan dan hamba mohon ya Allah mudah-mudahan taufat hamba diterima ya Allah hamba itu lebih baik dari kemarin pakmu ke mau kemana ini Allah rumah udah enggak punya kayaknya iya istrinya anak-anak Pak Moko ya Allah Pak kapan bebasnya Pak ini tadi Alhamdulillah Ya Allah apa kabarnya Pak ya Alhamdulillah sehat gini Bu terus kenapa disini saya bingung tuh ini mau kemana namanya saya udah dipenjarakan 15 tahun lebih sih Bu ya Iya saya dengar juga waktu dipenjara itu katanya istri saya kan tinggal nah bener Pak nah terus yang saya bingung ini anak saya ini gimana waktu saya tinggal di penjara itu kan masih bayi sih Bu bener jadi kan gini Pak denger-denger tuh waktu istri Pak Moko melahirkan nggak lama setelah itu kan meninggal iya di asu orang dibawanya ke Jogja ke Jogja Bu iya alamannya gue punya nggak tapi alamatnya saya nggak tahu Pak mungkin Pak RT tahu mungkin Bu ya bisa jadi oh iya ini gimana Bu terus sekarang Pak Moko tinggal dimana saya juga bingung gitu makanya ini kan saya memang bener-bener udah udah bebas Bu ya ini suratnya juga saya udah dikasih sama pihak LP surat kebebasan saya udah dikasih jadi biar untuk masyarakat kan enggak curiga sama saya memang jujur mungkin ini sudah garis hidup saya memang dulu memang kehidupan saya ibu mungkin tahu sendiri kan sering bikin resah masyarakat ini dan kasus saya juga kan ibu tahu saya kan rampok dulu kan Bu ya jadi Alhamdulillah saya mungkin gimana ya saya mendapatkan pelajaran dan pendidikan di LP dan Insya Allah Bu sekarang memang saya bener-bener putut-put kita obat kita obat Insya Allah sepanjang sesungguh-sungguh Alhamdulillah ingin jadi orang yang bener gitu ya jadi sekarang ya kalau dulu kan Pak Budi dulu sekarang apa udah ganti dulu ganti sekarang jadi Pak Nasir rumah aku udah aku udah lupa udah 15 tahun lebih jadi lupa rumah-rumahnya ibu mau ditunjukin sekalian nggak ngerepotin ibu bisa nggak apa-apa bisa kalian saya mau laporan sama Pak RT nya ya udah sekalian bareng Makasih ibu ya oke guys sebelum lanjut ke videonya kita bermain binomo dulu ya disini saya bermain binomo kurang lebih 2 bulan ya sudah 2 bulan ya dan disini kita bisa profit dari rumah dan kita cara bermainnya tebak arah pasarannya nih ya arah grafiknya mau naik apa turun saya pasang di 20 dolar saya perkirakan ini nanti akan turun saya pasang turun nah sekarang kita tunggu ya ini akun trail nya seribu 7,73 ini nanti kalau kita dapat pasang 20 ini penghasilannya 37 dolar oke kita profit kita dapat 37 dolar oke guys gimana mantep kan ini saya kasih tau kalian ini transaksi saya ini menang 37 182 hoki lah selalu hoki intinya ya aduh mantep oke ya jika kalian mau download ini binomo linknya saya sertakan di kolom deskripsi oh iya jangan lupa pakai kode promo ya dari saya kelapa 1 atau kelapa 2 biar nanti kalian dapat kode promo dari binomo oke oke gimana ini pak topah untuk pengurangan masjid kelanjutannya kok kayak bener ya rumahnya bagus banget jadi jadi tolong atri sampai terlalu ya amal kita ini emang ya adalah cuma ibu yang ini mas salam lagi pak assalamualaikum gitu ya boleh kalau 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 aku bisa bareng sama kamu ibu yang ini kan ibu yang ini kan ibu yang ini kan ibu yang dulu ditahan di penjara ini betul pak iya ini lupa mobil itu pak yang duduk rampokan iya pak lupa yang gitu pak saya duduk duduk ini pak saya duduk duduk gimana gimana masalah apa ini jadi begini pak saya kan sudah bebas alhamdulillah jadi saya kan di dalam penjara kan lebih dari 15 tahun iya terus dan memang kan rumah saya kan dulu disini lupa kamu kan udah dicual udah gak ada iya maka ngapain balik kesini iya walaupun gimana juga kan ini kan kelahiran saya iya betul makanya saya pengen dan saya sempat bingung karena waktu saya di dalam penjara itu kan istri saya meninggal pak ya iya waktu itu waktu saya di dalam penjara waktu saya di penjara itu waktu ditangkap polisi itu kan saya kan punya anak masih bayi iya iya intinya saya juga ingin ingin mencari anak saya dimana sampai sekarang kan saya gak tau anak kami itu diambil orang dibungut orang iya tadi ibu Nijus bilang sama saya cuman siapa tau kan pak RT tau tau anak saya dimana tinggalnya sekarang iyaa tau alamatnya pak yang itu juga itu tau tuh dimana berkasnya dulu ada sih laparannya katanya diambil orang tapi gak tau tuh berkasnya kemana udah gak udah ilang udah 15 tahun masa seru ibu di berkas-berkas kayak gitu jadi bapak gak tau udah gak tau udah gak tau gak tau dimana terus ini supaya mas saya dekat sini tidak curiga sama saya ini surat bergegasan saya pak dari kepolisian silahkan bati iya yang iya 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 kamu sekarang udah bebas iya iya tapi walaupun bagaimana saya selaku petua RT di sini kan saya gitu aja tapi ini udah bukti iya itu kan bukti bebas selesai hukuman sedangkan orangnya kan masih kamu siapa tahu kamu di sini nanti bikin oner lagi nyuri lagi rampok lagi yang jelas gini bayar tidak ada dulu dulu kalau enggak Pak RT bantu kamu dibakar masa dulu coba dulu kalau nggak diselamatkan Pak RT kamu mah udah dikubur mungkin berusaha gimana yang jelas gini Pak ya mungkin semua kejadian itu ada satu hikmah yang jelas selama saya di dalam penjara Pak ya jadi saya banyak sekali mendapatkan pelajaran baik itu dari keagamaan jadi saya memang benar-benar memang saya menangkut dulu memang hidup saya nggak karuan Pak saya dulu kerjanya minum merampok bahkan sampai saya masuk penjara karena merampokkan jadi saya dari hikmah itu dari pelajaran di dalam penjara itu jujur saya benar-benar jatuh Pak jadi sekarang Pak Mokos sudah benar-benar jatuh Pak benar baik Pak Mokos ini memang mantan narabidana tapi kan dia sudah bertobat Pak ya kan ya bisa aja itu mau bilang saya udah tobat tapi di belakang itu kita nggak tahu kita semua orang bisa bilang tobat-tobat tobat sambel coba lagi makan lagi di penjara tobat udah pulang umat lagi kita nggak tahu paling tidak kan hari ini Pak Mokos sudah tidak punya rumah terus gimana masa suruh tinggal depannya apa RT nggak mungkin lah bukan gitu mohon maaf nih Pak RT ya gimana ini kan Pak Mokos sudah tidak bertobat belum punya rumah ini kan saya akan hidup sendiri Pak di masjid-masjid ya nggak ada salahnya nih tinggal sama saya di kamar masjid yang masih ada itu nanti bareng-bareng sama saya gimana Pak mau bareng sama saya mau bener Pak kalau bapak mengizinkan saya terima kasih saya mengizinkan kalau ya asalkan Pak Mokos benar-benar bertobat Insyaallah Pak Insyaallah Insyaallah saya benar-benar bertobat dan saya ingin menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya bagus ya kalau saya nggak masalah nanti di tematin Pak Mokos malah bisa pantai-pandu saya bersih-bersih di masjid dengan senang hati dengan senang hati ya kalau Pak Toba mau ya udah nggak apa-apa tapi kalau ada apa-apa PT nggak tanggung jawab oh saja itu jawab nanti ada yang tanggung jawab pokoknya hari ini kalau Pak Mokos sudah benar-benar bertobat ikut sama saya nanti kita tinggal di masjid bareng-bareng terima kasih berbagi sama-sama ya oke tapi jangan anak-anak kalau di sini ya pokoknya nanti PT awasin terus batik pokoknya belum percaya ya ya udah sama ya udah pak saya pamit dulu ya ya makasih ya 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 udah kalau mau ke masjid saya diantirin Pak oke ya kita ke masjid bareng-bareng terima kasih ya 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 gimana ya ya ini Bukti kamu udah topat ya 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 Dada aja ini mencurigakan juga ini tau-tau pulang dia datangnya bareng sama si ninjes lagi waduh situ kan waduh dulu itu kipetan saya yang saya ditolak terus bahaya nih kalau begini terus dari caranya Oh mana orangnya eh bangun Oh iya pak eh gua sebentar tidur aja abis bersih-bersih tadi saya istirahat gimana Pak ada tadi peti dapat laporan dari warga udah beberapa kali ini ada pencurian maksudnya gimana hubungannya dengan siapa pak siapa lakilah kamu yang narapidana disini pasti kamu pasti kalau siang kura-kura tidur malamnya kamu pergi enggak Pak saya semenjak saya tinggal di sini saya nggak pernah keluar Pak saya pelayan kerjaan saya hanya melalui masjid kalau nggak pernah boleh nanti tanya sama Pak Toba mana Pak RT tahu kamu keluar apa enggak Pertekan kalau malam tidur yang lain juga pada tidur begini aja Pak jangan di sini kita di depan aja kita ngobrol baik-baik Pak nah kalau disini kita enak ngobrolnya Pak terus gimana-gimana ada apa sebenarnya apa yang tadi tadi kan saya nggak tahu loh Pak tadi pagi iya warga laporan katanya ada pencurian sepeda ontel yang dicuri tadi kemarin kulkas hilang kemarinnya lagi tipi hilang kemarinnya lagi AC hilang tapi nggak jadi saya nggak tahu kalau itu Pak masalah itu nah sekarang gini lho Pak kok Bapak kan sekarang nggak langsung nuduh saya Pak nah sekarang kalau iya nuduh sehingga ya pantas aja lah orang yang di lingkungan saya ini kan yang narapidana kan cuma kamu tadi orang-orang juga ngomong siapa tahu yang ngambil itu yang pomoka itu yang mantan narapidana itu itu kan baru curiga Pak kan kalau Bapak ini kan seolah-olah nuduh saya Pak Iya siapa lagi masa saya menuduh orang lain yang lapor itu kan nggak mungkin ya sebelum ada kamu di sini mana-mana aja nanti Bapak boleh tanya sama Pak Toba saya selama di sini aktivitas saya mungkin hanya bersih-bersih majit itu aja sama saya memperdalami keagamaan saya bahkan Pak Tokah pun mengajari saya ah kamu kayak nggak tahu aja ya kalau maling aku ya penjara penuh ya kamu apa aja saya harus mengakui apa Pak untuk berbuatnya saya nggak melakukan saya harus mengakui gimana saya udah kalau gitu itu kan gini Pak nasir ini kan tanya seperti itu berarti langsung ini menuduh saya menuduh saya yang mencuri nah sekarang gini silahkan sampai cari dimana barang-barang yang curian itu kalau ada silahkan saya siap di penjara lagi Pak ya itu gampang aja loh Bapak kalau langsung dijual mana saya tahu saya nggak pernah keluar lho Pak saya cuma di masjid ini aja ah mana saya tahu kadang makan pun saya dikasih Pak Tokah kadang ada juga tetangga yang ngirim kadang pernah pembahamaran lu saya itu ada isi apa Bu Ninjas itu yang ngasih makanan untuk saya juga dia juga ngantar makanan juga iya mungkin dia kasihan karena saya nggak ada kerjaan saya kan nyari kerjaan juga sulit sekali gitu loh kamu kok lama-lama kok merepotkan saya di sini kamu lama di belum lama di ini udah ngerepotin lho kan sampai mendukung apa nuduh saya silahkan ngerti tapi kan saya dapat laporan warga ya ada pencurian Hai lho pencurian Iya tadi tadi pagi katanya sepedanya hilang deh siapa lagi kalau saya nggak ke sini yang narap mantan narapidana ini ya tapi kan Pak Mokoh sering sama saya Pak rupa dengar sendiri mana tahu emang Pak Topat tiap malam nungguin dia tadi sudah bilang sama Pak Nasir saya nggak pernah keluarkan Pak Topat tahu sendiri ya saya tahu saya hanya bersih-bersih aja Pak Topat tidur dia pergi mana tahu ya kan ya nggak tahu juga tapi setahu saya Pak Mokoh tiap malam ya di sini sama saya Pak Iya ya pas bareng aja kalau Pak Pak Topat tidur mana tahu malam kita tidur dia pergi lu kan mana ada mencuri siang-siang pasti malam lah ya dicuri apa sepeda tipi pulkas sekarang gini lho Pak saya tadi udah udah bilang sama Pak Nasir kalau bener saya tertuduh mana buktinya silahkan cari sendiri ya nanti malam juga ketahuan iya tinggal tunggu waktuan iya kan tiap malam di sini Pak Pak Mokoh ini sama saya kalau pagi ya bersih-bersih ya kalau pagi masalah keagaman kan saya sering belajar sama Pak Topat juga belajar sama saya tapi kalau malam saya tidur memang Pak saya nggak tahu Pak Topat kalau malam juga tidur nggak tahu yang jelas terserah pemikiran bapak-bapak gimana yang jelas saya insyaallah saya bertopat dan topat sesungguhnya Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 monggo silahkan 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 ini sini sini aja mbak itu apa itu ini ada kumaya untuk Pak Mokoh lho repot-repot kok sering ngirim gua sama saya nggak apa-apa kan Pak Mokoh jarang masak juga terima kasih Bu ya repotin Bu Ninjas terus ini eh Bu Ninjas emang Bapaknya apanya kalau dikasih-kasih kayak gitu ya cuma temenan aja nah PT nggak pernah dikasih kayak gitu harusnya kan ngasih ini kan PRT dulu minimal izin lah bagi kalau Pak Mokoh kan iyalah pun orang kaya kan kalau manis yang ngasih kan beda ini apa-apa belum dikasih-kasih kayak gini saya dicuriga ini kalau Bapak mau silahkan kalau Bapak mau silahkan ya nggak gitu lah antar ke rumah bagaimana Bapak yang makan nggak Bapak silahkan eh terlebih curiga ini curiga Pak Ass gimana zaman Pak Art ini Bapaknya Bapak ini sensi banget sama Pak Mokohnya iya Pak Pak udah tahu lagi ini kok rame ngumpul-ngumpul di sini tadi gini lho Bu jadi tadi saat ini biasa jelasin bikin saya tadi lagi istirahat kan satu hariannya capek yang bersih-bersih ini tahu-tahu datang langsung ke pintu intinya pokoknya nuduh saya mencuri deh Oh setelah simpah bapak-bapak ini orang baik lho Pak iya tiap hari lho dia sama saya eh ini ada buktinya dia belum tahu aja Mbak Ninjas kalau dia orang-orang belum tahu Pak RT ada buktinya kalau Bapak Mokohnya iya belum tapi kan adalah perang warga kan ngarasnya ke dia semua tapi buktinya belum ada iya belum belum ketemu nanti lama-lama juga ketemu buktinya boleh susun gitu sama Pak Mokohnya udah bener-bener berubah lho Pak eh kamu belum tahu aja pokoknya kamu belum tahu tapi memang kalau ada apa-apa yang dikejarkan Pak RT bukan Pak Ninjas memang gini kalau pagi sama saya siang sama saya kalau malam kan saya memang tidur jadi saya nggak tahu Pak Mokoh ini kemana aduh denger tuh tapi saya nggak percaya ya apa-apa ya nah ini saya suka orang ini ini terdia bisa menangkap apa yang kemauan Pak RT sekarang saya mau tanya sama Pak Nasir kalau seandainya orang bersalah melakukan kejahatan Pak ya itu seandainya dia ingin tobat ke jalan yang benar itu salah nggak Pak? kalau itu nggak salah nggak salah boleh nggak Pak? ya boleh ada kesempatan kedua nggak Pak? ya terserah mau kesempatan berapa kali itu memang itu itu keinginan saya dan itu tujuan saya iya tapi kan masalah kata ada laporan warga itu masalahnya tapi kan buktinya belum ada Pak iya nantilah nanti Pak RT pasti dapatkan buktinya ya kalau gitu silakan Pak silakan bapak dari bukti ini saya bapak ya silakan nggak papa tapi itu untuk nggak papa nggak papa nggak papa gimana Pak Pak? nggak papa ini nanti aku kirimin lagi nggak usah repot-repot nggak usah nggak papa udah kalau begitu saya pamit dulu ya makasih benar ibu ya repotin ibu gitu terus bersama-sama assalamualaikum Aduh, bagaimana Pak Pak, Pak nasib baik ini Eh, Pak Moko yang sabar Padahal saya benar-benar tobat, Pak benar Tapi saya insya Allah berjanji, Pak Ini untuk membersihkan nama baik saya Gimana caranya seandainya terjadi Seperti ini lagi, saya mau mencari bukti Siap adalang di semua ini Ya, pokoknya Pak Moko yang sabar Itu semua mudah-mudahan ada hikmahnya Amin, sekarang saya mau minta izin Pak Tepak ya Saya mau istirahat lagi Tadi baru saya istirahat lagi Makasih Pak ya Mari, silahkan Masih jauh, Pak Enggak, bentar lagi nih loh Nyampe Di sini rumahnya nih Kamu udah capek banget sama Iya, soalnya patis banget Ini rumahnya Iya, ini rumahnya Aduh, capek banget Aduh, aduh, aduh Sampai lempoh, enau Sini, sayang Assalamualaikum Waalaikumsalam RIDHA Apa kabar enggak? Alhamdulillah bu Iya, om наб Ini siapa? Ini calon saya lumayan berapa kok enggak bilang kalau mau pulang bisa jumpa di Bandara yaudah aku enggak apa-apa yang penting aku udah nyampe sini ini siapanya ini pacar aku Oh namanya siapa hotel lah asli gimana aku orang Jogja bu asli Jogja Oh ketemunya udah lama pacarannya ya udah bu udah bu udah udah tahun udah lama ya Bu gimana kerjanya gini Bu saya sekarang udah pindah tugas ke Lampung sini Alhamdulillah ya ampun makin dekat sama ibu ya makanya itu bu terus berhubung dela juga ini apa dia juga di sana udah daftar juga kesini Alhamdulillah di habis dari Jogja daftar ke sini ini udah keterima tinggal masuk kerja aja Oh jadi pindah juga kesini banyak banget makanya lebih enak gitu lho bu juga kerjanya dekat sama aku juga berhubung dela di sana cuma sepatangkara makanya saya ajak sini saya juga niatnya mau serius bu sama dela Oh ya bagus gimana ibu setujukan bu itu setuju dulu lah eh baik juga nah ya cantik ya udah sekarang kalian lapar kan ibu ibu masak dulu kalian istirahat bentar kalau udah mak bu selesai masak baru kita makan sama-sama ibu tunjukin kamar eh sini 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 hai 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 assalamualaikum Waalaikumsalam Udah pulang? Udah bu Sini-sini bu mau ngomong Sini-sini diketi bu Kalian berdua kan udah lama pacar hantu Lagian dela juga tinggal di satu rumah sama ibu Kan gak enak dilihat tetangga Mendingan Cepat aja nikah Mau juga pengennya seperti itu bu Aku pengen segera pengen nikah Tapi aku sering ngomong sama dela Tapi kayaknya dela ada yang disembunyikan gitu loh bu Sembunyikan apa? Kenapa? Ada apa? Katanya mau serius Iya loh kamu mending jujur aja loh ada apa Mending dijelaskan Coba cerita sih bu Bukan bingung Jadi gini bu Aku tuh sebenernya kesini tuh Ngeri informasi Kan orang tua aku yang di Jogja itu kan udah meninggal Dan ternyata tuh aku bukan anak mereka Jadi aku tuh Dia tuh ngadopsi aku gitu bu dari kecil Dan katanya Orang tua aku tuh tinggal di daerah Di daerah sini Iya makanya aku mau cari orang tua aku bu Dela tau namanya Aku gak tau sih bu Cuman kata orang tua angkat aku Dulu waktu aku masih kecil waktu aku diadopsi Bapak aku itu masih di penjara Terus ibu aku katanya udah meninggal waktu aku masih kecil Kok kayak ceritanya tetangga ibu sini ya Tetangga ibu? Iya Ini Pak Mokok itu yang waktu Yang dulu waktu ngerampok Dia di penjara 15 tahun Istrinya meninggal Mungkin aku juga masih kecil Aku juga Orang tua angkat Yang tetangga sini Ada ini ada foto atau apa gitu Oh iya bu Waktu itu orang tua angkat aku gak sih Tau sih Ya coba dilihat Siapa tau Ibu aku juga kenal Mana ya bu Ini kayak Pak Mokok Ini kayak Pak Mokok lah Serius ibu kenal Ibu kenal Ini Pak Mokok ini Sekarang dia tinggal di masjid nih Jadi marbot masjid ini Dia udah tobat Apa kita mau ke situ aja Boleh bu ayo Sekarang aja ya bu Ayo kita ke situ Ayo 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 Deket sini masjidnya Baling 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 Bagaimana kamu sekarang He Tidak Pak Ambil Pak Kamu yang selalu nyuri ya Ambil Pak Ambil Pak Ambil Pak Ambil Pak Ambil Pak Dia ini yang selalu Pintasan nih Ambil Pak Ambil Pak Ambil Pak Ambil Pak Kamu yang selalu nyuri ya Ambil Pak Ambil Pak Ambil Pak Ambil Pak Ambil Pak terus saya berjanji sama Bapak kan saya akan membuktikan bahwa saya bukan mencuri dan saya tidak bersalah ngambil aja nih nggak tahu lihat aja sih ampun pak lihat apa dia mau ampun pak kota amal-amal di sini ya itu bukti nyata saya nggak tahu siapa dia sudah daripada penarasan kita buka buka aja pak ampun pak buka aja apa ranya? Pak Topa Astagfirullahaladzim nggak berarti selama ini Pak Topanya mencuri ya di sini? iya kok bisa kayak gitu? Astagfirullahaladzim ya Allah Pak ya Allah Pak berarti Pak Topa udah memfitnah saya lho Pak kok tega banget sih Pak Topa? kok tega bener Pak Topa sama saya Pak saya di sini udah berusaha untuk jadi orang baik saya bener-bener bertobat Pak iya Bapak tahu sendiri kemarin saya kan dituduh pencuri sama Pak Nasir iya ini padahal Pak Topa kan orang yang bagus orang yang baik kan ini yang mengajari saya agama ngaju juga Pak Topa kan selama ini juga iya kok kenyataannya kayak gini Pak saya tahu Pak Mokok ini kesalahan saya banyak saya tahu tapi gimana Pak cirit aja Pak ini iya berawal dari aduh bahaya ini Assalamualaikum Pak Topa bisa ke rumah Pak RR sementara gak? ya sekarang lah tadi si Mokok dimana? lagi beres-beres oh iya di sini ya di sini ya di atas ceritanya di sini penting sekali sore ini bisa ya kalau bisa sekarang oh iya ya tak tunggu ya cepat loh ya terima kasih ya Assalamualaikum 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 terima kasih terima kasih terima kasih saya salah saya salah Pak RT di sini nggak suka dengan kedatangan itu kenapa nggak suka Pak? ya sekarang udah bertopat ya ini masalah lain ha? belum tahu ya masalah lain tadi tadi lihat nggak datangnya sama siapa? iya sama si ini apa ninjas itu orang yang dari RT sana apa dari mana iya atau belum tahu ya belum lho saya itu dulu nembak ninjas enam kali ditolak sama dia enam kali ditolak iya malah sekarang kok dia datang dengan si Mokok mantan haramidana siapa tahu nanti lama-lama si ninjas itu suka sama dia iya sama si Mokok iya tapi kan memang Pak Mokok ganteng juga pak orangnya pak kamu ngomongin Pak ERT lama-lama maafah bukan begitu pak hehehe namanya ganteng-ganteng kan dia kan nabi narapidana Pak ERT walaupun nggak ganteng tapi kan Pak ERT pemapu wilayah di sini rumahnya bagus orang kaya lho terus ya gini aja lah pokoknya Pak Topa ikuti indoksi saya aja pokoknya saya pingin si Mok narapidana itu nggak betah di sini dia diusir oleh warga dari sini pak nggak mau saya nggak mau saya nggak mau itu pokoknya saya nggak mau Pak nggak peduli gini Pak Topa Pak Topa kan misalkan kepala wilayah di sini ya pokoknya nanti Pak Topa minta berapa saya kasih mau itu yang pertama nggak mau pokoknya saya nggak mau gini aja Pak Topa kalau nggak mau Pak gini aja nanti saya usulin ke masyarakat warga supaya Pak Topa jadi Purumci itu gajinya ditambah perbulannya yang tadinya 1 juta menjadi 3 juta itu lama tiap bulan gimana Pak Topa aduh bisa saya asesi itu saya usulin saya kan pemaku wilayah di sini saya memang lagi butuh tuh bayangkan 3 juta perbulan aduh gimana ya Pak Mogok ini udah mati sedangkan Pak Mogok Pak Mogok itu kan bukan apa-apanya Pak Topa ngapain di pikirin ini saya boleh pikir-pikir dulu nggak Pak ya Pak ala langsung aja aduh gimana ya tapi alo RT gimana ya ya jangan dilibatkan lah ya uh tenang aja pokoknya Pak Topa dibalik layar nggak akan ada orang tahu yang penting Pak Topa Pak Topa ikut aja daripada skenario nya Pak RT beres Pak Topa nggak ketahuan tau-tau tiap bulan gaji 3 juta perbulan ya nah gitu hahaha Pak RT aja yang ngatur lah hahaha ini dari tadion enak gimana ya Pak RT hahaha jadi begitu Pak Mogok ceritanya Astaghfirullahaladzim maaf Pak Mogok maksud Pak Nasir apa coba saya tanya Pak maksud Pak Nasir apa Pak saya memang dulu ya Pak ya latar belakang saya masa lalu saya ini membajingan Pak memang saya seorang perampau Pak tapi saya punya niat terus untuk bertobat Pak jadi orang baik tapi kok kenyataan kayak gini Pak maksud jari Pak nasirnya apa coba saya mau tanya Pak tolong jelaskan Pak permasalahnya saya nggak ada jendam pribadi sama Bapak memang aku dulu saya penjahat bener tapi saya tahu akibat perbuatan nanti korbannya anak dan istri saya Pak yaudahlah kalau begitu Pak kita jamai aja lah kalau begitu nggak bisa jamai ini ada Bapak Polisi ini ini mending diproses aja secara hukum jangan Pak nggak bisa kayak gitu jangan Pak mohon jangan Pak mending diproses nanti ini dibawa ke kantor polisi aja lah jangan Pak ampuni saya Pak ini biar sampaian ini jerak nanti iya Bapak tahu sendiri kan saya masih pusing masih bingung Mbak saya Pak gara-gara perbuatan saya masalah lalu saya saya di penjara pada waktu itu memang saya dulu memang penjahat kelas kakak saya tapi saya dengan niat terus ingin berubah jadi orang baik itu Bapak menyalahkan saya Bapak nggak percaya padahal surat bebas saya dari lapas sudah saya kasihkan sama Bapak saya juga merasa rugi Pak karena Pak dari perbuatan saya saya kehilangan keluarga saya Pak sampai sekarang pun saya nggak ketemu sama anak saya Pak itu tapi anda selalu mengalami dan baik saya Pak sabar-sabar salah saya sama Bapak coba Pak saya kehilangan istri saya waktu saya di penjara Pak bahkan anak saya masih kecil tinggal kan nggak tahu kemana saya nggak tahu Pak kenyataan kayak gini Pak coba Pak Dela ini sebenarnya yang namanya Pak Mokona jadi jadi iya Pak Mokona gimana Bu ini Dela Dela siapa mas Dela Anak Bapak yang bingung dari Jogja yang di asli ini ini anak saya bener bener ini ini Bapakku iya ini Bapakku iya ini Dela anak Bapak ini Dela ini Dela ini Dela ini Dela ini Dela Bapakku Bapakku Bapak nggak ngurus kamu Alhamdulillah Alhamdulillah Tengah dong udah kalau kayak gitu mending dua orang ini kita bawa aja ke kantor Polisi nggak ada toleransi apa namun ampun ampun